Iya, Pemirsa BMC TV Pemirsa BMC TV, saat ini kami berada di RT4, di ringkan RT1 Bersama Ibu Lura, Teluran Pohol, bersama staffnya Kami dari BMC TV akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kegiatan-kegiatan ke depan tentang Keluran kita Selamat malam Ibu Lura Pohol Kami dari BMC TV sedikit menanyakan kepada Ibu Apa program Ibu ke depan? Kemarin Ibu dilantik dan sekarang sudah sekitar satu bulan ya Apa motivasi Ibu untuk bisa memprogramkan kinerja Ibu agar bisa lingkungan kita itu bebas dari sampah atau kebersihan atau ternak Disilakan kepada Ibu mungkin ada yang bisa disampaikan Ya, terima kasih Pertanyaannya Barangkali Sejak saya dilantik pada tanggal 26 Juli 2018 Kurang lebih sebulan saya menjabat sebagai Lura Buol Yang kemarin saya sebagai sekur Sehingga mungkin apa yang dilakukan oleh Lura Pertama Ibu akan tetap saya akan lakukan Dan hari ini saya berada di Malam ini saya berada di RT4 Untungan Roji Kami bermaksud untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat yang ada di wilayah ini Agar supaya kami memperkenalkan bahwa kami ini adalah Lura Dan kami memperkenalkan pejabat-pejabat yang ada di Kelurahan Buol ini Untuk bisa dikenal oleh masyarakat Supaya antara masyarakat dan pemerintah tidak ada batasan Sehingga dimanapun kami berada Ada hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami Ataupun saran kami siap untuk menerima Karena kami sebagai Lura adalah pelayan masyarakat Kemudian kiat-kiat yang akan kami lakukan Atau sebagai program kami ke depan Yaitu pembenahan lingkungan Dimana kami akan mempersiapkan Kelurahan Buol ini Karena dikenal sebagai Kelurahan yang umum Akan kota Sehingga kami akan merubah Bagaimana memotivasi masyarakat Agar supaya lebih meningkatkan peran dan serta aktif masyarakat Di dalam pembenahan lingkungan Namanya kami sudah Memprogramkan untuk bakti masal Untuk satu minggu itu Satu kali untuk bakti masal Kemudian tiga kali berturut-turut itu bakti lingkungan Alhamdulillah Satu bulan ini kami memantau pelaksanaan kegiatan masyarakat ini Alhamdulillah sudah cukup baik Dan sekarang ini sampai yang ada di Kelurahan Buol Sudah agak teratasi Insya Allah sampai ke depan Itu yang akan kami lakukan Kemudian untuk menyongsong 17 Agustus Kemerdekaan 17 Agustus ini Kami memprogramkan untuk pemagaran Pemagaran kepada masyarakat Agar supaya masyarakat bisa sadar Di mana kalau misalnya pagar kita sudah rapi Tertata rapi Maka kelihatan kota ini akan lebih baik Untuk ke depan Sedikit dari kami Ibu Dari BMC TV Menambah pertanyaan Ibu ya Kelurahan Buol 8 RW 34 RB Berbagai suku Menjemputnya masyarakat kita disini Kesadaran masyarakat kita tentang lingkungan itu Masih sangat rapi Apa Menurut Ibu Apa keyakinan Ibu Dengan tantangan-tantangan seperti ini Ibu Karena kesadaran masyarakat kita Masih tarap di bawah Tolong bisa dijelaskan Karena sebentar lagi kita akan menanyakan Sesetengah ketiga Masalah ini tantangan Ibu Menghadapi masyarakat yang Menjemput Dengan berbagai masyarakat yang ada di Kelurahan Buol ini Saya yakin dan percaya Saya mampu untuk melakukan Dan memotivasi pada mereka Saya mengajak Kepada mereka untuk melakukan Apa yang menjadi program saya Dan di dalam kebersihan ini Saya melakukan Saya terjun langsung Ke rumah-rumah penduduk Membersihkan lingkungan Apabila Ada Lingkungan yang saya temukan Atau rumah-rumah penduduk yang saya temukan Masih Berantakan atau Rumputnya masih Masih ada Maka kami akan lakukan bersama tim kami Membersihkan tempat itu Di sini kami lakukan agar Supaya bisa menyadarkan Daripada masyarakat itu sendiri Ini hal-hal yang mungkin saya lakukan Kedepan Insya Allah Motivasi daripada masyarakat itu Bisa terbukah Apa-apa yang akan kami lakukan Kedepan Insya Allah Yang ketiga Bu ya Apa Pesan Ibu Atau sarang Ibu Terhadap masyarakat Ibu Yang bisa Membuat masyarakat Ibu Lebih dekat Dengan Ibu Secara kekeluarkan Silaturahim Sehingga terbangun kebersamaan Disilakan Ibu Ada saran atau kepada masyarakat Saran saya kepada masyarakat saya Dunon kita memungun lipu Tananio Dengan kesadaran yang kita miliki Kami sadar dan percaya Bahwa saya ini adalah Seorang perempuan Yang punya keterbatasan Dimana saya ini Hanya dapat melakukan Saya hanya meminta Kepada seluruh masyarakatku Yang ada di Kelurahan Bol ini Tolongkanku saya Untuk melaksanakan program-program Kami ke depan Karena sehebat Apapun saya Saya tidak bisa Akan melakukan Tanpa dukungan Dari seluruh masyarakat Yang ada di Kelurahan Bol Olehnya itu Dunon kita putinggai Mototunugan Mototoyoman Atau kedumbungun dipu Barangkali terima kasih Terima kasih Bu ya Mungkin ada dari Bapak Seger yang bisa Ditambahkan Agar Masyarakat Bol bisa memahami Selanjutnya Kinerja-kinerja Dari Kelurahan Bol Itu sendiri Silahkan kepada Bapak Seger Ya terima kasih Kalau dari saya Sebagai Seger Apa yang menjadi Program yang sudah Disampaikan oleh Ibu Lura Terutama kita Haruslah Berpudar Rumah Dari satu Ketempat yang lain Agar lebih Kita dekat dengan Masyarakat Supaya Persoalan Apapun yang menjadikan Dalam masyarakat itu Bisa kita teratasi Lalu kita hanya Diam di dalam Tantor saja Mungkin tidak tahu Apa persoalan Masyarakat Tingkat bahwa Itu tambahan Terima kasih Mungkin ada tambahan Dari Bapak Sarif Ya Terima kasih Untuk tambahan saya Yang kami lakukan Disini Adalah melakukan Pendekatan Kepada masyarakat Maksudnya kita Merangkul seluruh Masyarakat Agar supaya Masyarakat Lebih Memahami Lebih Mengetahui bahwa Program pemerintah Itu adalah Untuk kepentingan Masyarakat juga Jadi Disini kuncinya adalah Kebersamaan Jadi kami Menginginkan Kepada seluruh Masyarakat Agar supaya Dalam melakukan Kegiatan Terutama program Pemerintah ini Mari kita Sama-sama Melakukan Pekerjaan Karena Ada pepatah Mengatakan Berat sama dipikul Ringan sama dicintik Nari aku Kareja Sama-sama kita laksanakan Insya Allah Buol ke depan Akan lebih Maju Itu adalah Keyakinan kami Dari pemerintah Kelurahan Buol Ya Terima kasih Terima kasih Dari kami BMC TV Ya Pemirsa BMC TV Setelah kita Mendengarkan Wawancara kami Dengan Ibu Lura Bapak Sekur Dan Pak Sarin Dari Kasih Rantip Ternyata Mereka Ingin Mengisi Pembangunan Ini Tanpa Bapak Tanpa Bapak Atau Ibu Yang ada Di masyarakat Kelurahan Buol Apalah Daya mereka Mari Kita bangun Kekeluargaan Untuk Mengisi Pembangunan Pembangunan Kelurahan Buol Yang tadinya Lingkungan Kumu Kita bangun Selanjutnya Menjadi Kelurahan Yang bersih Bersih dari Lingkungan Dan bersih dari Ternak Ya Sekian dulu Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax